Kita awal informasi pertama, sodara polisi menangkap satu dari tiga buronan kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon, Jawa Barat. Polisi menyebut satu DPO yang ditangkap adalah Pegi Setiawan alias Perong. Polisi menyebut Pegi Setiawan ditangkap Satres Krimpolda Jabar di Bandung, Jawa Barat pada selasa malam. Selama buron di Bandung, Jawa Barat, Pegi berprofesi bekerja sebagai buruh bangunan. Sebelumnya Pegi tercatat beralamat di Desa Banjarwangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan, terhadap beberapa terpidana, terduga pelaku, maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat. Kami berhasil mengungkap saat ini satu DPO atas nama sodara Pegi alias Perong, atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Pegi Setiawan, seorang warga Cirebon. Tentu kita terasal dari harus memenuhi alat kupi yang ada. Berasalkan pasal 184 Tuhab, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses pendidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan, ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan, dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPO. Untuk keterangan lain, tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain, setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka yang sudah, calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan, dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditrim Umpolda Jabar, dengan dibantu oleh tim Mabespor. Tentu akan berkembang, Mbak. Tentu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap PG Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap PG Setiawan. Saudara PG masuk dalam daftar pencarian orang kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya sejak 8 tahun lalu. Selain PG, polisi juga memburu dua tersangka lain, yakni Andi dan Dani. Ketiga tersangka sama-sama beralamat di Desa Banjarwangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan saudara untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan penangkapan buruan kasus pembunuhan Vina, kita akan tersambung bersama jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore Vida, ini PG Setiawan alias Perong sudah ditangkap. Boleh diceritakan bagaimana proses penangkapannya dan saat itu posisinya di mana Perong saat ditangkap polisi? Ya betul sekali, Juhan dan juga saudara malam tadi, tepatnya selasa kemarin. PG alias Perong yang saat ini statusnya adalah terduga pelaku dari kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Cirebon. Ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Jabar. Sebetulnya hingga saat ini, Juhan dan juga saudara, proses penyidikan terkait kasus ini masih terus dilakukan, sehingga belum banyak hal teknis penyidikan begitu yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian. Kami menanyakan banyak hal sebetulnya kepada pihak kepolisian, utamanya adalah penyidik di Polda Jabar, terkait bagaimana kemudian proses penangkapan PG, di mana sebetulnya PG ini ditangkap. Informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian tidak banyak, pihak kepolisian hanya menyebutkan bahwa PG dipastikan ditangkap di wilayah Bandung. Lalu juga apakah betul peran dari PG ini adalah sebagai otak pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa yang dilakukan pada Vina dan juga kekasihnya pada 8 tahun yang lalu, Jihana juga saudara pada tahun 2016, lalu juga kami menanyakan lebih lanjut terkait sudah berapa lama sebetulnya PG ini bersembunyi di Bandung dan kesehariannya seperti apa, namun dari pihak penyidik menyebut bahwa memang informasi-informasi tersebut masih belum bisa diberikan kepada publik karena khawatir ini akan mengaburkan proses penyidikan karena memang saat ini polisi masih terus bekerja yang dilakukan atau yang saat ini tengah dilakukan ini adalah tentunya pemeriksaan terduga pelaku yang malam tadi ini ditangkap perlu digarisbawahi juga ya Jihana juga saudara bahwa status dari Perong atau seorang warga Cirebon yang tadi malam ditangkap di kawasan atau wilayah Bandung ini statusnya masih terduga pelaku dan itulah yang masih didalami oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah betul kemudian orang ini adalah orang yang selama ini dicari oleh polisi atau salah satu dari tiga DPU yang selama ini diburu oleh pihak kepolisian dari kemudian Polda Jabar dan pemeriksaan terus dilakukan tidak hanya kepada terduga pelaku yang malam tadi ditangkap tapi pihak kepolisian Polda Jabar dari detreskrimon Polda Jabar ini juga memindahkan tujuh terpidana yang sebelumnya dipidana atau dipencarakan di Lapas Cirebon dipindahkan ke Bandung dimana empat diantaranya ini dipindahkan ke Lapas Kebonwaru dan tiga diantaranya ini dipindahkan ke Lapas Bancai ini juga dilakukan oleh pihak kepolisian untuk tentunya mempermudah proses penyidikan karena mereka atau tujuh terpidana ini ini juga lah yang nanti akan diperiksa juga untuk kemudian mendalami dari proses penyidikan kasus ini begitu ya namun juga ada pertanyaan Jihan dan juga saudara terkait kemarin juga sebetulnya ada banyak sekali informasi yang sempat mencuat ke publik terkait adanya fakta-fakta persidangan baru yang dimana dinilai kuasa hukum dari terpidana ini kontra begitu ya dengan statement-statement yang diberikan oleh pihak kepolisian dan juga bagaimana kemudian adanya kuasa hukum atau beberapa kuasa hukum dari terpidana yang menyebutkan adanya kejanggalan dalam proses hukum dari kasus Vina ini inilah juga yang nanti kita akan sama-sama tanyakan kepada pihak kepolisian tapi tentunya kita masih menunggu informasinya jika kemudian proses penyidikan ini sudah selesai dilakukan secepatnya pihak kepolisian utamanya adalah pihak penyidik dari Dieteraskrimum Poljajabar ini akan segera melakukan konferensi pers dan nanti kita juga lihat apakah dengan ditangkapnya satu orang terduga pelaku ini ini juga nanti akan membuka jalan untuk kemudian menyelesaikan kasus ini dan memburu dua pelaku lainnya yang hingga saat ini masih DPO Jihan ya sampai saat ini polisi masih terus mendalami pemeriksaan terhadap perong yang saat ini berstatus atau masih statusnya sebagai terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eikidi Cirebon, Jawa Barat terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat Jawa Barat